Orang gak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah, itu gak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tahu yang paling kokoh. Allahi akibatul umur. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi gak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita gak akan kecewa. Makcomblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau makcomblangnya ustaz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh iya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya emang gak susah-susah ustaz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir gitu. Transbaran. Kemudian yang hidungnya seperti pedang. Yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Besar dan sayu. Tapi gak belok. Nah ini kriterianya. Terus kata ustaz, ah kalau yang kayak gitu, ustaz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu ustaznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau makcomblangnya manusia. Tapi kalau makcomblangnya Allah, jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan, yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun, kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja ada Allah. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, lay yudha'i ya'akallahu idhan. Itu pasti. Allah gak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, eh ini gimana nih? Udah tenang aja ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja ada Allah, adalah, La tahzan innallaha ma'ana. Kalau kita ada temen lagi galau gitu, terus kita bilang, eh, La tahzan innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, walas bro, tenang aja ada Allah. Santai bro. Karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya, La tahzan innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah. La hawla wa la quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir, La hawla wa la quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, La yudai ya'anallahu idhan. Pasti Allah tidak akan mengecewakan. Sub indo by broth3rmax